Sementara itu, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa bekerja sama dengan program Pascasarjana menggelar kuliah umum. Kuliah umum mengangkat tema Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kuliah umum dilaksanakan secara hybrid tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Rektor Universitas Warmadewa sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan kuliah umum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Warmadewa yang mendatangkan praktisi hukum dan tentunya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Penggantinya apresiasi yang baik kepada Fakultas Hukum, yang sebetulnya memang Fakultas Hukum diantara Fakultas-Fakultas yang lain itu memang mempunyai aktivitas yang sangat tinggi, utama di dalam kuliah umum. Hari ini saya memberikan apresiasi karena Fakultas Hukum telah berhasil mengulang, mendatangkan pakar hukum yaitu Hakim Konstitusi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyatakan, Fakultas Hukum dalam meningkatkan kualitas pendidikan senantiasa mendatangkan praktisi yang ahli pada bidangnya dan pada kesempatan ini mendatangkan dua Hakim Mahkamah Konstitusi. Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, bekerjasama dengan program Pasas Sardana, tentu bekerjasama pula dengan Mahkamah Konstitusi, menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Mahkamah Konstitusi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ini ada dua hal yang sangat esensial, di satu sisi adalah kelembagaan Mahkamah Konstitusi, keberadaannya seperti apa di Indonesia, isi misinya, lanjut tugas. Direktur program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menyatakan, tema yang diangkat pada kuliah umum ini tentu akan memberikan manfaat bagi sistem peradilan di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para narasumber dan dari Mahkamah Konstitusi dan saya memberikan apresiasi antas pelaksanaan kuliah umum yang mengangkat tema Mahkamah Konstitusi dan karakteristik ya, karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Salah satu narasumber menyatakan pihaknya akan mensosialisasikan kepada mahasiswa terkait nilai-nilai konstitusi. Kegiatan juga untuk melakukan sosialisasi penguatan nilai-nilai konstitusi melewat kampus seperti itu. Jadi nanti yang akan kami lakukan dari beberapa hakim, kebetulan saya ada di Universitas Warmadewa ini adalah melakukan sosialisasi mengenai bagaimana kelembagaan MK dan bagaimana kewenangan dan hukum. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dua narasumber, diantaranya Prof. Dr. Eni Nurbaningseh dan Dr. Manahan M.P. Sitompul yang merupakan yang mulia hakim Konstitusi Republik Indonesia. Desak Aryani, Bali.